Keluarga Besar SD Negeri 38 Kuda Mati Ambon, Rayakan Natal dalam Sukacita. Marilah kita pergi dan berjumpa dengan Juru Selamat Kristus Tuhan. Itulah yang menjadi tema perayaan Natal bersama SD Negeri 38 Kuda Mati Ambon yang dilaksanakan dalam Sukacita di Sopape Desa Suli pada Kamis 1 Desember 2022. Perayaan Natal siswa-siswi SD Negeri 38 bersama para orang tua penuh kesederhanaan dalam Sukacita. Berlangsung di pantai Desa Suli ini, dipimpin pendeta Fin Patiasida dalam hutbah Natalnya mengangkat kisah orang-orang majus dari timur yang setiap hari mencari dan mempersembahkan hidup untuk Tuhan. Oleh karena itu, keluarga besar SD Negeri 38 sebagai orang percaya, apa yang dilakukan oleh orang majus wajib menjadi contoh yang harus dilaksanakan setiap hari mencari dan mempersembahkan apa yang dimiliki untuk diserahkan kepada Tuhan. Dirinya mengajak para orang tua, terutama anak-anak dalam perayaan Natal ini untuk selalu dimaknai dengan penuh sukacita. Dengan demikian, maka akan termotivasi para anak-anak untuk semangat dalam belajar dalam menuntut ilmu demi masa depan yang lebih baik. Momentum Natal yang dilaksanakan setiap tahun, kata Patiasina, tidak hanya sebatas rutinitas atau kebaktian yang dilakukan selaku orang Kristen. Namun dapat menjadikan momentum Natal untuk mengoreksi dan merefleksikan diri dalam hidup sebagai persekutuan orang percaya. Selain itu juga, pelaksanaan Natal bersama ini menjadikan setiap jemaat untuk selalu rendah hati dan setia melakukan kewajiban mencari dan mempersembahkan kehidupan bagi Tuhan. Lebih lanjut dikatakannya, setiap orang percaya harus mampu menghadirkan Natal di hati dan pancarkan di tengah kehidupan keluarga. Selain itu, damai Natal diberitakan dalam relasi hidup termasuk juga dalam panggilan melayani Tuhan. Kalau kita punya tema ini adalah, marilah kita pergi dan berjumpa dengan diri selamat Kristus Tuhan. Mau kasih semangat, berkata-kata ya, keluarga Senegi 28. Walaupun kita jauh-jauh datang ke sini, maka yang mau dibilang bagi kita adalah kita datang di sini juga untuk menemukan sukat kita. Kita datang di sini juga untuk menemukan bahwa Kristus hadir dalam kehidupan kita. Sementara itu, Kepala Sekolah SD Negeri 38 Kuda Mati Ambon, Dora Wutlanit menjelaskan, tujuan utama dari kegiatan Natal bersama yang diadakan oleh pihak sekolah adalah mempersatukan seluruh anggota dalam satu keluarga besar Allah. Selain itu juga, dengan pelaksanaan kegiatan Natal bersama ini, akan meningkatkan iman kepada Tuhan, terutama bagi anak-anak. Dengan demikian, selain belajar tentang ilmu pengetahuan, anak-anak juga diberi bimbingan tentang lebih dekat mengenal Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat bagi manusia. Lebih lanjut dikatakannya, panitia juga mengadakan berbagai kegiatan acara dalam perayaan Natal bersama ini. Selain puji-pujian, panitia juga menyiapkan beberapa acara di antaranya Disko Natal, Vokal Group, Juku Lele, dan beberapa persembahan lainnya. Terlihat suasana bahagia dan penuh sukacita menyelimuti kegiatan Natal bersama yang diadakan oleh SD Negeri 38 Kuda Mati Ambon. Walaupun dalam kondisi cuaca yang lama kurang bersahabat, namun tidak mengurangi semangat sukacita para siswa dan orang tua siswa, juga para guru untuk perayaan Natal bersama.